bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayaknya gorengannya kekecilan jadi jawab salamnya pendek gak kedengeran bu biasa ini ibu-ibu kalau ngasih salam paling kompak kalau yang jawab salam saya insyaallah rezekinya banyak matinya masuk surga lakinya kawin lagi saya ulangi bu biar semangat jadi gak kegerahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang paling kenceng ntar dapat mantap alhamdulillahillazi hadana bi abdihil muhtari manda'ana ilahi bilizni wa qanadana labayka ya mandallana wahadana sallallahu alaihi wa sallama mubarakatuh alihi wa ala alih makanya jangan pakai suara yang sama-sama kami hormati para alim ulama, para ustadz, para ustazah, para guru, para tokoh masyarakat mobil khusus disini yang telah hadir para guru-guru saya diantaranya penceramah kita, guru kita al-mukarram yang mulia al-hajqiai taufigu rahman atau yang sering kita kenal ustazah pantun kenal bu? kenal kita doakan semoga beliau panjang umur dalam sehat walafiat tambah banyak rezekinya tambah berkah sehingga dapat terus membimbing kita dalam jalan yang diri di Allah SWT amin ya rabbala'alamin yang juga kami hormati dan kami muliakan guru saya dari Mampang ini guru, guru saya dari kecil tuh jadi dari saya kenal alim bakta sampai sekarang jadi nongkrong bareng beliau adalah muqarram la ustazah al-hajqiai abdul khairusuf MPDI dan juga yang kami hormati kami muliakan guru kita beliau adalah salah satu sebenarnya ini enggak kenalnya enggak baru beliau adalah asli orang pejaten berarti tetangga saya kenal ketemunya disini muqarram ustazah haji abdul manaf dan juga yang kita muliakan kita hormati orang tua kita ketua RT kita bapak ustaz manan dan juga ke naman iya maaf pak RT ya salah sebut saya tak akan dibikinin KTP saya dan juga kami hormati dan kamu muliakan al-mukarramah ustazah haji jeje mohon maaf agak nyempil duduknya kita doain semoga semua para guru-guru kita Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat Allah banyakin rezekinya Allah limpahkan keberkahan Allah limpahkan perlindungan Allah limpahkan kemudahan dalam segala urusannya sehingga terus berda'wah meneruskan perjuangannya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah s.w.t yang mana pada siang hari ini kita masih banyak diberikan anubrah kenikmatan berhusus nikmat sehat walafiat nikmat iman wal islam sehingga kita dapat berkumpul bermuajah bersilat rahim berdoa di tempat yang kecil dan sumpek ini mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah s.w.t dengan penutri doa dan keberkahannya amin ya rabbil alamin salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.w.t semoga kita semuanya mendapatkan syafatnya di yawmil kiamah amin ya rabbil alamin hadirin sekalian yang berbahagia pertama-tama perkenankan dengan berdirinya saya disini saya sebagai orang baru mau memperkenalkan diri mau kenal gak bu bu mau kenal gak tapi saya udah punya istri bu nama saya bu nama lengkapnya hamdhani tapi orang-orang pada manggilnya hamdan gak pake ATT ya bu kalo pake ATT ntar tambah ngetok jadi namanya cukup hamdan tapi nanti ada beberapa kawan-kawan saya khususnya teman sekolah dia kenalnya Dhani jadi ntar bu kalo ada yang nanya di gang rumahnya Dhani ya ini juga rumahnya bu kasih tau tolong kasih tau rumahnya disini nomor 167 jadi saya pengen disini dipanggilnya hamdan aja dan juga alhamdulillah saya dikaruniai dua orang anak satu orang putra satu orang putri dan juga istri saya bernama Huriani dipanggilnya si singkat Uun jadinya gampang dikenal mudah-mudahan dengan datangnya saya disini saya jadi betah apalagi disini saya kenal para guru-guru disini insyaallah mudah-mudahan beliau ngikut doain terus kenapa saya bisa pindah pilih di bedahan ini bu pertama saya ngeliat nengok rumah pak RT RT nya orang alim RT nya orang orang baik udah jadi saya gak pake mikir panjang ini pasti tempatnya penuh dengan keberkahan apalagi saya liat ibu-ibunya setiap saya lewat belok pasti pak ramah-ramah banget mudah-mudahan bukan ramah doang besok siangan dikit bawain makanan pake ikan asin atau ikan emas enak karena kenapa bu istri saya selama ini belum masak karena ada bayinya jadi kalau ada masakan yang belum matang boleh bu kesini dan juga alhamdulillah saya bekerja di travel umroh haji jadi bapak ibu sekalian yang mau umroh yang mau haji boleh kesini bu udah pernah umroh bu tunjuk tangan yang belum ntar saya daftarin mau bu saya daftarin insyaallah ntar di daftarin kita berangkat bareng tapi bayar bu enak enak haji daftar insyaallah alhamdulillah saya dapat ijazah dari beberapa guru saya kenapa biar umrohnya dapat gratis bolak-balik umroh gampang bu baca surat alhajj tiap baga maghrib sama baga subuh begitu jadi bu kalau mau baca itu setiap baga maghrib sama baga subuh baca surat alhajj tau bu baca surat alhajj sekali aja setiap maghrib insyaallah tiga bulan ibu baca langsung umroh bu percaya gak bu kalau tiga bulan ibu datang kagak baca kagak berangkat juga gampang bu ibu buka lemari ambil sertifikat tanah bawa ke bank gitu ibu jadi itu saja dari saya perkenalannya nanti kalau pengen lebih dekat lagi sering-sering main kesini ibu mau main kesini bu alhamdulillah dan yang pertama kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu sekalian mobil khusus para guru-guru saya yang mulia saya tidak bisa memberikan ataupun membalas dengan yang terbaik hanya inilah saya bisa menempatkan di kubuk saya yang sangat panas yang sempit dan mudahan dengan kedatangan para orang-orang mulia disini semuanya kita kebagian berkahnya kita kebagian enaknya kita kebagian ademnya mudah-mudahan ibu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan yang kedua saya atas nama keluarga besar mengucapkan atau memohon pintu maaf yang sebesar-besarnya atau segala kekurangannya baik dari makanannya makanannya cuma begitu doang ibu lagi belajar nanti ajarin kalau ada yang kurang mohon nanti saya diajarin karena ini lagi saya baru belajar di kampung yang baru mudah-mudahan nanti semakin saya belajar saya bisa menjadi sinar di kampung bedahan ini dan juga mohon maaf juga nanti kalau tentengannya gak berasa beratnya ibu enteng banget nanti pulang bergerut itu si hamdang nundang doang dua perkatnya enteng banget gitu udah makanannya kue pepe sama gorengan ya Allah jangan ya bu jangan diomongin dimahapin ya bu maafin gak bu ustazah maafin ya ini ustazah persis banget kayak ustazah orang tua saya di Mampang manis banget senyumnya mungkin itu saja sekali lagi saya mohon dibukakan bintu maaf yang sebesar-besarnya atau segala kekurangan dan kehilafan saya bila hitafiq wal hidayah lafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supra ngasih dan terima kasih yang sebesarnya pada sohibul baik ustazah jihamdan yang telah memberikan kelima tasakur kepada kita semua dengan mohon doa supaya tempat tinggal ini mendapatkan puberkandang Allah SWT dan juga putri yang tadi setelah kita akikahkan dan jadi tahnik oleh guru-guru kita mudah-mudah menjadi anak yang soleh dan juga abangnya yang kaisan semoga juga menjadi anak yang soleh para asatis bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian selanjutnya sambutan yang kedua mohon disampaikan kepada bapak-bapak